Instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar jejarannya mengawasi setiap hotel dan tempat hiburan malam langsung ditindaklanjuti aparat kecamatan sawah besar. Ya, tindakan tersebut dilakukan dengan melakukan inspeksi dan sosialisasi ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam di wilayahnya. Camat sawah besar Martua Sitorus melakukan inspeksi dan sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dan hiburan malam ke sejumlah hotel dan tempat hiburan malam pada kamis sore. Camat Martua tidak sendiri. Dia ditemani aparat gabungan dari Satpau PP, Kepolisian, dan TNI. Tim ini mendatangi hotel klasik di Jalan Samanudi. Di lokasi ini, tim menemukan ruang karaoke yang tertutup serta sejumlah ruangan spa yang tengah dikunjungi pelanggan. Kalau untuk saya lihat, selihat saya memang ini masih dalam aturan yang memang mereka turuti. Jadi, untuk saat ini kita masih bisa melihat apa yang mereka lakukan masih dalam koridor yang ada sesuai dengan perda yang bertanggung. Menurut camat sawah besar, pihaknya sampai saat ini belum menemukan hotel dan tempat hiburan malam yang melanggar peraturan. Menurut pengelola klasik karaoke, pihaknya mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencegah adanya peredaran narkotika serta prostitusi terselubung di tempat hiburan malam. Klasik Hotel juga akan memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pengunjung. Kita mendukung setiap apa keputusan daripada perda atau pergub, kita mendukung, terutama yang masalah narkoba. Saya tekankan lagi, kita seribu persen. Kita akan komit untuk memeratas narkoba. Mengenai izin-izin tadi sudah dijelaskan bahwa semua izin kita sudah tidak ada masalah. Sidak dan sosialisasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jakarta Anis Baswedan. Gubernur Anis menginginkan hotel dan tempat hiburan malam tidak menyediakan layanan yang melanggar susila dan hukum seperti peredaran narkotika. Galih Putra, Jakarta Tinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta akan membentuk tim terpadu untuk mengawasi dan menyelidiki tempat hiburan sejenis Hotel Alexis. Tim ini dibentuk untuk mengawasi kesesuaian izin tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP dengan praktiknya. Melalui caraan persnya, Kepala Disparbud DKI, Tinia Budiyati, menyatakan bahwa tim terpadu ini merupakan gabungan berbagai pemangku kebijakan dan akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi tentang penyalahgunaan tempat usaha pariwisata. Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai peraturan. Menurutnya, tim ini akan melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap usaha hiburan malam yang terindikasi melakukan praktik asusila atau prostitusi, pelanggaran jam operasional, dan penyimpangan tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!